Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Mengatasi permasalahan remaja Beberapa masalah remaja Yang sering kita dengar Adalah seperti berikut ini Permasalahan remaja 1. Seks peranikah 2. Pernikahan dini 3. Kehamilan remaja 4. HIV AIDS 5. Napsa Berbagai ancaman remaja LGBT Purnografi Merokok Bolos Tawuran Seks bebas Napsa Beberapa cara untuk menanggulangi Permasalahan remaja yang muncul Seperti tadi Kita bisa bekerjasama dengan pihak BKKBN Kerjasama ini Kerjasama ini bisa dalam bentuk Pembuatan kelompok PR Untuk siswa Dan BKR Untuk wali murid Yang dimaksud PR adalah Sebagai berikut PIKR Pusat informasi dan konseling remaja Adalah suatu wadah dalam implementasi program generasi berencana Atau genre Yang dikelola dari oleh dan untuk remaja Guna memberikan pelayanan informasi dan konseling Serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya Tujuan dibentuknya PIKR Adalah Seperti berikut ini Tujuan membentuk PIKR Untuk memberikan informasi Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja Atau PKBR Keterampilan hidup Atau life skill Pelayanan konseling dan rujukan PKBR Untuk mewujudkan remaja yang sehat Cerdas dan ceria Dalam penyiapan masa depan Yang dimaksud BKR Adalah Sebagai berikut ini BKR Atau Bina Keluarga Remaja Adalah suatu kelompok atau wadah kegiatan Yang terdiri dari keluarga Mempunyai remaja usia 10-24 tahun Yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Sikap dan perilaku orang tua Dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja Ada yang fase awal Dari usia 10-13 Fase tengah ini 14-17 Mas, tiada umur? 17 Lalu, tiada umur? Mas, tiada umur? Ya, bukan dewasa Mas, tiada umur? Setempatnya Berdewasakan gini Nah, jangan berdewasa Gini Tumpah bela Gini Yang dimantian Tuan umur? Nanti ada juga yang namanya fase remaja terakhir, atau dewasa awal, usia dari 18 sampai 20 tahun, 20 tahun, ditambah 4 tahun lagi. Itu salah satu penyebab, masih yakin mau sokong, yakin mau sokong, tapi mau ini-ini yang gak jadi, iya enggak, iya, 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 katanya digumpul-gumpulkan, sosialitas, gak oleh pasangan, dan dari pasangan, gak mau mencerai, naikin dosia, tak ke mau cek? Demikian tadi, salah satu cara penanggulangan permasalahan remaja, dan kita bisa bekerja sama dengan BKKBN, Dan semoga ini bermanfaat dalam rangka memajukan pendidikan, dan mempersiapkan anak didik kita dalam kehidupannya di masa kini, dan juga di masa datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!